Viral di media sosial curhatan seorang anggota BRIMOB di Riau yang dimutasi usai mentransfer uang keatasannya. Polri berkomitmen akan menindak tegas jika benar terbukti ada pelanggaran dan penyimpangan. Viral cuitan berisi curhatan dari anggota BRIMOB di Riau yang menuliskan bahwa dirinya dimutasi dengan alasan yang tidak jelas setelah mentransfer uang ratusan juta rupiah keatasannya. Saat ini kasus tersebut masih didalami oleh Pol Daryaw. Sementara Kompol Petrus yang merupakan atasan yang dimaksud oleh anggota BRIMOB Andri Dharma Irawan dalam curhatannya telah dicopot jabatannya sejak Maret 2023 lalu. Menanggapi hal tersebut Karopenmas Polri Ahmad Ramadan menuturkan bahwa Polri tetap dalam komitmen akan menindak tegas apapun pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi. Tetap melakukan pengawasan ya, artinya keberadaan setiap anggota itu harus kita awasi ya. Contohnya dengan melakukan pengawasan mengambil apel pagi ya. Tapi kalau perbuatan itu dilakukan di luar kedinasan, saya ulangi, kegiatan itu dilakukan kelorinas, maka dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi kalau kegiatan itu ada kaitan dinas tapi di luar SOP, nah itu pelanggarannya beda. Tentu untuk menjawab itu pelanggaran apa harus dilakukan pemeriksaan ya. Seperti kasus di Riau, kita akan lakukan pemeriksaan. Apakah dia memenuhi unsur pelanggaran pidana, apakah dia pelanggaran kode etik, ataukah hanya pelanggaran disiplin. Dia tidak masuk tugas, tidak masuk tugas diizinkan. Berarti yang memberikan izin melakukan perbuatan yang salah diizinkan oleh atasan. Maka atasannya juga akan menerima proses dalam perbuatan tersebut. Sementara itu terkait kasus tersebut hingga saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari Polda Riau. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Richard, Ainews, Maporkan.